Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama aku Nuris Kahas nah hari ini aku mau kasih resep nih buat kalian semua gimana kita buat ikan lomek tambah jengkol lada hijau serta aku mau buat sayurnya yaitu sayur melinjol tambah jagung manis ikutin tipsnya oke langsung aja ke bahan-bahannya yang pertama ada ikan asli selamat menikmati 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 Oke lanjut Kita goreng bawang gorengnya dulu Yang sudah diiris tadi Nah terus masukin Tomat Lalu diaduk-aduk Diaduk-aduk gitu ya Digoreng sampai Wangi dan harum Eh wangi sama harum sama ya Wangi dan layu gitu maksudnya ya Nah jika sudah Tercium aroma wangi Dan sudah mulai agak layu gitu tomatnya Kita masukin deh Itu sambal yang sudah digiling tadi Lalu kita masukin Daun jaruknya 2 Daun salamnya 1 lembar Nah ini fungsinya buat harum gitu Nah diaduk ya teman-teman Diaduk rapat Teman-teman sambalnya Wah wanginya sudah tercium nih teman-teman Sudah mulai lapar nih ya kan Nah enak banget ini teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya dan jangan lupa di like di komen dan di subscribe karena subscribe itu gratis oke teman-teman terima kasih sudah menonton video masak aku hari ini dan nantikan video aku selanjutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh